Halo, selamat datang di channel Pratama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk dapatkan informasi terbaru. Inilah biodata profil dan fakta unik Rizky Bilar dan Lesti Kijora. Biodata profil fakta unik dan foto Rizky Bilar. Siapa yang tak kenal dengan artis tampan Rizky Bilar? Karirnya di dunia hiburan sudah terlihat sejak tahun 2014. Lelaki tampan tersebut mengawali karirnya dengan menjadi seorang model. Berkat perpaduan antara Arab Indonesia, karirnya sebagai model mengantarkan Rizky Bilar sampai menjadi pemain sinetron dan bintang iklan. Pada tahun 2015, Rizky sudah berhasil membintangi beberapa judul sinetron dan FTV. Wajahnya sering muncul dan dengan mudah dikenali oleh penonton. Ia berperan dalam sinetron yang berjudul Raja Wali dan Aku Anak Indonesia. Tak puas dengan sinetron dan FTV, Lelaki yang berumur 25 tahun tersebut juga berhasil terjun ke dunia film. Film pertama untuk debutnya adalah Miss Call pada tahun 2015. Menakuni karir di dunia hiburan dirasa sesuai dengan cita-cita lelaki kelahiran Medan tersebut. Kini kesuksesannya sebagai aktor masih terlihat dan wajahnya juga sering muncul di televisi. Berikut biodata Rizky Bilar Terima kasih telah menonton! Fakta-fakta unik Rizky Bilar Selain bakat akting yang dimilikinya, kemampuan Rizky Bilar berasal dari kedua orang tuanya yang memiliki darah campuran Arab Indonesia. Sebelum menjadi artis dan pesinetron, Rizky Bilar mempunyai cita-cita ingin terjun ke dunia sepak bola sejak SMP. Namun keinginan tersebut tidak dapat dipenuhi karena ia terserang penyakit tipis. Rizky Bilar mengatakan bahwa tipe ideal wanita yang ia sukai adalah good looking, manja dan bisa membuat dirinya nyaman. Karena orang tua Rizky sering berpindah-pindah saat berumur 3 tahun, Rizky Bilar sudah diasuh oleh sepupu dari ibu kandungnya. Bahkan ia juga memanggil pamannya dengan sebutan bapak. Rizky Bilar sempat terjebak cinta lokasi dengan lawan mainnya yang bernama Isel Fresila saat bermain FTV. Beraksi di depan kamera bukanlah hal sulit lagi bagi Rizky Bilar. Rizky mampu menunjukkan keahliannya saat di depan kamera. Selain menjadi pemain sinetron, ia juga kerap membintangi beberapa iklan di televisi. Foto-foto Rizky Bilar. Satu, sepak bola adalah bagian dari hidupnya. Tua, dengan wajah tampan, Rizky sangat cocok menjadi model. Tiga, senyuman Rizky memang sangat memikat. Empat, dengan gaya rambut, belah tengah, Rizky nampak menawan. Lima, gaya kasual Rizky juga sering menjadi panutan. Keputusan untuk terjun ke dunia entertainment juga berasal dari dukungan yang diberikan oleh ibunya. Melalui restu yang ia dapat, Rizky memulai karirnya dari nol, hingga sukses bertahan di dunia hiburan sampai saat ini. Menjadi seorang model hingga pemain sinetron, dijalani oleh Rizky hanya untuk mempertahankan karirnya agar terus stabil. Dan inilah biodata, profil, dan fakta Lesti Kejora. Saat kamu sedang merasa putus asa, rasanya sudah berjuang sangat keras, namun tak ada hasil yang diharapkan. Bila kamu merasa demikian, tiliklah perjuangan hidup dari seorang Lestiani Andriani, atau lebih dikenal dengan nama Lesti Kejora. Lesti muda bukanlah berasal dari keluarga yang sangat mampu, apalagi keturunan selebriti. Dia adalah seorang gadis desa biasa yang kebetulan hobi menyanyi, dan selalu berlatih sendiri sehingga menghasilkan suara merdu, khas dengan cengkok yang enak untuk didengar. Sejak masih bersekolah di SD, sudah mulai bernyanyi untuk berbagai acara. Barulah, saat usia 14 tahun, mencoba peruntungannya dalam sebuah pencarian bakat menyanyi dangdut. Lolos audisi hingga akhirnya berhasil menang juara utama. Wanita asal Cianjur ini mengaku saat awal audisi, dirinya tak mengharap terlalu tinggi. Hanya ingin mencoba kemampuannya dalam dunia tarik suara. Namun, siapa sangka ia mendapat hadiah paling luar biasa dalam hidupnya. Berikut ini biodata Lesti Kejora. Fakta-Fakta Lesti Kejora Lestiani Andriani atau akrab disapa dengan nama Lesti Kejora adalah finalis dan pemenang dari ajang pencarian bakat menyanyi lagu dangdut The Academy season pertama tahun 2014 yang ditayangkan di salah satu stasiun televisi swasta. Nama Kejora yang mengukuti di belakang namanya diambil dari judul lagu yang sama. Kejora adalah lagu kemenangannya saat memenangkan ajang menyanyi tersebut. Merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dan juga anak perempuan satu-satunya. Kakak dan adiknya adalah laki-laki. Mendapatkan kontrak rekaman dengan Trinity Optima Productions serta bergabung dalam manajemen artis stream entertainment. Karirnya pun langsung menanjak dan semakin dikenal hingga memintangi beberapa film televisi. Sudah mulai menyanyi sejak usia empat tahun awalnya dirinya bernyanyi lagu tradisional Sunda. Pada usia delapan tahun saat dirinya masih duduk di bangku SD kelas 2, Lesti mulai bernyanyi lagu dangdut untuk berbagai acara. Barulah saat usia empat belas tahun mengikuti audisi The Academy berkat suaranya yang khas dan merdu gadis mungil ini sukses mendapat golden ticket. Akhir 2015, wanita kelahiran tahun 1999 ini mendapatkan kesempatan besar kembali untuk mewakili Indonesia dalam ajang The Academy Asia. Lesti mendapat juara 2. Sempat dikabarkan secara heboh bahwa dirinya ditinggal menikah oleh mantan kekasihnya Rizky D.A. namun ia tetap datang ke acara pernikahan mantannya bahkan sudah move on. Rumor lainnya yang sedang menerpa wanita asli Cianjur ini adalah ia sedang menjalani hubungan dengan Rizky Bilar. Sukses meraih penghargaan musik tertinggi di Indonesia yaitu anugerah musik Indonesia dalam kategori artis solo wanita dangdut terbaik tahun 2017. Berkat kemenangannya dalam acara The Academy ia saat itu mampu membiayai pengobatan ayahnya yang mengidap kanker sejak dirinya masih kecil. From Nobody to Somebody itulah yang dialami oleh seorang Lesti Kijora. Tak ada usaha yang sia-sia hobi menyanyi dan ikut pentas dari panggung kecil hingga bisa tampil di panggung besar. Sangat luar biasa perjalanan hidupnya bahkan masih berusia muda jalan kesuksesan masih terbentang luas di hadapannya. Berikut foto-foto Lesti Kijora. Satu, tetap rendah hati walau sudah mencapai popularitas. Dua, bersama ibunda yang selalu mendukung putri sematawayangnya. Tiga, Lesti dan Rizky Bilar yang sedang trending saat ini. Empat, kompaknya kakak adik ini selalu mensupport satu dengan yang lainnya. Lima, berdua dengan sahabat memang salah satu penghibur Lesti. Jangan pernah ragu dalam melangkah ke depan karena kita tak pernah tahu kesempatan emas yang akan datang dalam hidup kita. Terus berusaha untuk selalu mendapatkan yang terbaik dalam hidup dan juga bermanfaat bagi orang sekitar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!